Oke, tadi kita udah mediasi Kesepakatan terakhir adalah kita berpisah Secara baik-baik untuk anak-anak Yaudah, seperti itu aja sih Jadi memang ini udah kesepakatan kita berdua Dan kita juga gak mau ada yang menyalahkan satu sama lain Jadi, intinya Kita saling menyelekan ribu-ribu tuh gak penting sih sebenarnya Jadi, yaudah kita sekarang bisa baik-baik Memang ada sesuatu yang memang kita Misi-misi kita yang memang tidak bisa disatukan Yaudah, kita baik-baik aja Mungkin tidak baik sebagai suami istri Tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara Tadi di dalam cukup lama, Pak Hoki, Mas Gunn Apakah ada suatu yang alat? Sebenarnya sih gak ada yang alat ya Kita yang ngonggrol, hati-hati Seperti apa, tersebut banyak Masa depan anak aja sih Terkait hal Asu gimana nih dalam isi kegugatan Hal Asu, ikut bersama Hoki Dan nantinya seperti apa Tentu saya bertanggung jawab tentang anak Poin-poin kegugatannya apa aja, Tehongi? Poin kegugatan apa ya, kemarin? Nanti di sidang aja Soal tuntutan yang 5 juta per bulan itu gimana? Udah ya itu memang permintaan Ya di sidang sebenarnya, tiba itu permintaan saya ya Saya gak mau besar-besar karena nyangkut Miro Yaudah ya, gitu aja sih Dan di itu memang udah kesepakatan kita berdua Saya gak minta yang besar, namanya apapun 5 juta udah cukup lah untuk di sidang Terus pembagian harta Gondek ini gimana? Itu nanti, masalah itu nantikan di sidang aja Mas Gun, tidak menyayangkan dua-dua sekalian yang berdua Ya kita udah ada kesepakatan Dan kita udah ngobrol baik-baik Semuanya udah keputusan kita berdua Ya kita jalani seperti ini Buat hubungan kita terbaik dan kita berdua anak Mas Gun, maaf menegaskan lagi Tidak benar ada orang ketiga dalam Tidak benar Dan teologisnya jadi? Seperti apa? Saya gak bisa sepan benar atau tidak Karena saya tidak tahu Kalau dari pihak Bunawan bilang tidak Ya itu benar itu haknya yang menjawab Tapi kalau saya setuju tadi ya Yaudah gak usah ngomong sama orang ketiga Atau gak usah ngomong siapa Ini adalah usaha kita berdua aja Mohon maaf mas Gun, ini kan bersamaan Kemana ada rilis mas Gun juga berhenti dari Persi Seperti apa? Apapun keputusan dari manajemen Itu saya hargain Keputusan dari Persi Kediri Dan hubungan saya sama Persi Kediri Sampai sekarang juga berdua kegaja Dan mungkin adanya berita besar yang seperti ini Saya dari kemarin terakhir pelatih masih menginginkan saya Sampai akhir musim Karena emang saya ada bolak-balik harus ke Jakarta Harus ke Bogor gitu Jadi mungkin banyak izin Dan kemarin mungkin ada drop Saya gak beberapa hari gak ikut latihan Dan mungkin itu dari Apa namanya? Keputusan manajemen Sampai kaget gak akhirnya diputus di waktu bersamaan kemarin? Ya kaget-kaget Cuman kan mungkin emang Rezeki dari Allah Kalaupun emang Seperti sampai sini Nanti juga kalau emang Allah kasih ya Kita nak tahu ke depan cepat kembang Sudah ada pinangan lagi Apakah ada peluncangan lagu kemarin Menyakuin Pinangan lagi mas untuk menafkahin itu? Nanti kita umit lagi Sedang kembali gak apaan? Selamat menikmati